Orang masih, dalam tanda kutip masih mencurigai bahwa Indonesia justru diserbu oleh tenaga kerja luar kata-kata. Memang akhir-akhir ini saya lihat bapak sudah mulai seri nongkrong di tempat ngopi. Kayaknya memang sudah cukup membaur dengan anak-anak melinialnya. Masih pak, 6-5 lah ya. Cukup bagus pemakannya ya, ada munas, ada gedung untuk perpusnas. Keren ya? Asik juga. Menyinggung soal tenaga kerja, ini kan orang masih dalam tanda kutip masih mencurigai bahwa Indonesia justru diserbu oleh tenaga kerja luar kata-kata. Bener kan? Ya itu berawal dari begini loh, ada 180 juta masyarakat China itu yang pelesiran keluar, gitu, sebagai wisatawan, turis, ke berbagai negara. Kok Indonesia kok nggak dapat? Presiden waktu itu minta kepada Presiden China, Pak Xi Jinping, mohon dapatnya 10 juta wisatawan ke Indonesia. Wisatawan, bukan tenaga kerja asing. Yang bener itu tenaga kerja asing di Indonesia itu hanya yang datang dari China-nya 24 juta. Eh, 24 ribu. 24 ribu. 24 ribu. Udah, saya cek saya panggil itu Dirjen Imigrasi. Coba duduk sini. Saya cek juga Menteri Tenaga Kerja. Sini, duduk. Kita bicarain. Sebenarnya kondisi yang sesungguhnya seperti apa. Kondisi yang seperti itu. Enggak-enggak seperti apa yang diberitakan. Itu jelas-jelas tidak benar. Masih ada pertanyaan lagi nih? Masih banyak ini sebenarnya. Ada soal medsos. Soal, ya mungkin soal Pak Muldoko yang akhir-akhir ini agak milenial. Oke, kita sambil ngopi kali ya. Oke. Biar enak. Ya, ini tempat kalau sore hari ya khususnya. Setelah jam 4.30 ya. Itu udah mulai agak redup. Wah, asik banget. Jam 5 lah ya. Cukup bagus pemangannya lah. Ada munas, ada gedung. Semua bisa. Perpus nas. Purpus baru, ada kementerian. Wah. Keren, kan? Asik juga. Disambil pemandangan yang sangat bagus di sini, ini akan lengkap lagi. Kalau saya diskusi sama teman-teman di kantor ini, sambil ngopi biasanya... Wah. Makin lengkap. Memang akhir-akhir ini saya lihat Bapak sudah mulai sering nongkrong di tempat ngopi. Kayaknya memang sudah cukup membaur dengan anak-anak milenial ya. Ya, perlulah kita ingin memahami ya. Ada sebuah gap komunikasi antara saya dengan generasi milenial. Saya dengan anak saya juga ada gap komunikasi. Karena satu sisi saya juga gap tech dengan teknologi, anak-anak saya sudah begitu maju ya. Tapi yang lebih jauh kita pahami adalah apa sih yang dipikirkan anak-anak sekarang. Sehingga nyambung nanti antara negara, peran-peran negara itu bisa mewadahi apa yang saat ini telah dia pikirkan. Kalau sudah dia pikirkan anak-anak kita gitu ya. Agar kebijakan-kebijakan itu juga captive ya. Jangan-jangan nanti nggak seperti yang dibutuhkan mereka. What the customer need bisa selalu berbicara itu ya. Artinya memang sesuai dengan jargon KSP mendengar nih. Ya, kita banyak mendengar. Siap ya. Ayo dulu mas. Siap ya. Sobat Midkom, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Karena di samping sudah disediakan kopi sama Bapak Muldoko. Iya, iya, iya. Jangan ngaku asik kalau belum kenal politik. Pemilunya masih lama, masih beberapa bulan ke depan. Tapi situasi di media sosial ini sudah sangat rame ya. Saya secara pribadi juga kurang suka lah dengan gaya-gaya komunikasi seperti itu ya. Ini seolah-olah gaya komunikasi yang tidak saling membangun ya. Beliau mengatakan, mau saya baru umur 4 tahun kok sudah ikut PKI, ada PKI Balita kan begitu. Ini kan kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Tapi masyarakat juga percaya. Tapi kalau ini presiden diam juga, nanti orang jadi percaya. Untuk itulah presiden mulai sekarang memberitahukan, memberikan penyanggahan bahwa itu semua pita-pita yang tidak bisa dipanggapkan. Terima kasih telah menonton!